Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Masih berada pada zona kuning yang penularan masih dapat terjadi secara lokal sehingga rentan terjadi penularan COVID-19. Untuk itu tempat hiburan belum diperbolehkan beroperasi. Diperbolehkan beroperasi jika status kota Bandung berubah dari zona kuning menjadi zona biru. Selain itu penerapan protokol kesehatan dan physical distancing harus diterapkan. Mengingat tempat hiburan seperti karaoke, diskotik, dan spa masih terbilang sulit jika harus menerapkan physical distancing. Sudah berikan gambaran, kalau mereka mau buka itu pertama label kita dari kuning harus ke biru. Nah menuju biru itu kan harus kompak semuanya, harga masyarakat semua disiplin. Kita dari aspek epidemiologi juga tidak terus bersama. Nah kalaupun nanti mereka mau mengajukan permohonan untuk buka, ya tentunya mereka harus mau diinsipasi dulu oleh kita. Sehingga kita nanti ingin tahu kesiapan mereka seperti apa untuk memenuhi menyiapkan protokol kesehatan. Seperti diketahui, pembatasan jumlah kapasitas suatu kegiatan berlaku untuk semua tempat, termasuk tempat hiburan. Sejauh ini pihak pemilik tempat hiburan belum dapat meyakinkan pembatasan pengunjung bila berada di satu ruangan.